Diminta rumus cara mencari tabungan awal jika diketahui lama menabung, persentase bunga per tahun, dan tabungan akhir setelah menabung beberapa bulan. Kita siapkan dulu simbol-simbol atau lambangnya. Kita nyatakan MO sebagai tabungan awal, MT sebagai tabungan akhir, I sebagai persen bunga per tahun. Setelah pun bedakan dengan lambang P untuk persen bunga per bulan, dan T adalah lama menabung dalam sekian bulan. Jadi kita mulai dari rumus dasarnya dulu. Tabungan akhir atau MT adalah tabungan awal MO ditambah bunga. Bunga adalah tabungan awal MO ditambah, maksudnya dikalikan, dengan persen bunga per tahun dikalikan T bulan per 12. Selanjutnya MO ditarik keluar kurung, seperti ini. Kemudian, karena yang ingin dicari adalah tabungan awal MO, kita atur supaya MO sama dengan MT dibagi 1 tambah I kali T per 12. Sudah kita modifikasi seperti ini ya. Oke siap, inilah dia rumus mencari tabungan awal, bila tabungan akhir diketahui, persen bunga per tahun, dan lama menabung. Tetapi ini masih bisa dimodif agak lebih mudah, mungkin ya. Kita coba lihat. Lihat, atas bawah dikalikan 12, sehingga menjadi MO sama dengan MT dikalikan 12 per 12 tambah I kali T. Atau, bila ingin menghitung tabungan awal dengan persen tas bunga per bulan, kita dapat menuliskannya seperti ini. Oke? Perhatikan hubungan antara I dengan P. I persen adalah persen tas bunga per tahun. P persen adalah persen tas bunga tiap bulannya. Hubungan mereka berdua adalah I persen sama dengan P persen dikalikan 12. Oke, mari kita ke jatuh soal. Diketahui tabungan akhir atau MT adalah 13.200.000. Bunga 12 persen per tahun sebagai I sama dengan 12 persen. Lama menabung 10 bulan. Berapakah tabungan awal MO? Kita gunakan dulu rumus yang sebelah kiri ini. Mari kita mulai. MO sama dengan 13.200.000 dikalikan 12 per 12 ditambah 12 persen dikali 10. Oke, masih diproses. Nah, jadinya besar tabungan awal sebesar 12 juta rupiah. Sekarang mari kita coba rumus yang kedua dengan menggunakan persentase bunga per bulan. Ya, inilah P persen yaitu sebesar 1 persen. Sebesar 1 persen. Yaitu persentase bunga per bulan. Mari kita gunakan rumus alternatif yang kedua ini. Tabungan awal MO sama dengan 13.200.000 dikalikan 100 persen. Dibagi 100 persen ditambah 1 persen dikali 10 bulan. Selanjutnya seperti ini. Di lambang persennya bisa kita coret semua ya. Jadi 100 per 110 dikalikan 13.200.000. Itu ada yang bisa dicoretkan. Diperoleh hasil yang sama. Tabungan awal MO sebesar 12 juta rupiah. Terima kasih.